Kalina thamad sawanang itamang kalamut tamang Video Part 7B Super Power Mindfulness Panduan Meditasi Membangkitkan Kesadaran Adidaya Untuk Mencapai Kebahagiaan Tertinggi Judul asal Mindfulness, Bliss and Beyond Penulis Hajan Bram Penerjemah Cuang Penyunting Handaka Wijananda Perancang Sampul dan Penata Letak Agus Prayogo Dicetak oleh Ehipasiko Foundation Cetakan Ketiga April 2009 Pada Video Part 7B ini Saya akan membacakan sedikit dari langkah ketujuh Dan kita akan lanjutkan dengan langkah ke delapan Dengan banyak berlatih, Anda akan tahu apa yang Anda cari dalam langkah ketujuh Kesadaran akan menjadi lebih cekatan dalam memegang tingkat halus kebahagiaan dan kegiuran Dan Anda akan mampu melepas landasan indera kelima secara lebih dini dan tetap mampu memegang objek batin yang lebih halus Langkah ke delapan Langkah ke delapan Menenangkan pengalaman batin Bisa sering terjadi pada tahap ini dan tahap-tahap selanjutnya dari proses meditasi Kegiuran dan kebahagiaan menjadi terlalu bergairah Dan oleh karenanya mengusik keheningan Karena hal ini, Buddha mengajarkan langkah ke delapan dari Ana Panasati sebagai menenangkan pengalaman batin Ketika para meditator pemula dan kadang yang berpengalaman pun Mulai mengalami suatu kebahagiaan Dengan gegabah mereka membangkitkan respon Wow! Wow! Akhirnya! Luar biasa! Dan mendadak kebahagiaan mereka melangkah keluar pintu Mereka terlalu bergairah Sebagai alternatif, rasa takut dapat muncul berdampingan dengan kebahagiaan Ini keterlaluan Ini mengerikan Ini tidak pantas bagiku Dan lagi-lagi kebahagiaan pun menyingkir Rasa takut menghancurkan keheningan Jadi waspadalah terhadap dua musuh ini Rasa takut dan kegairahan Yang dapat muncul pada tahap ini Ingatlah untuk tetap menenangkan pengalaman batin dari napas Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan dan kegiuran yang lahir dari kedamaian Lahir dari keheningan Pertahankanlah sebab-sebab kebahagiaan tersebut Tetaplah dalam keheningan Jika tidak kebahagiaan akan pergi menjauh Kiasan terkenal dari Ajan Cah tentang telaga hutan yang hening Membantu kita memahami apa yang terjadi di sini Orang lain telah menuliskan Tetaplah terkenal dari Ajan Cah Anda akan merasa sangat tidak nyaman Kotor dan lengket sepanjang malam Beliau juga butuh air untuk minum Karena alasan-alasan itulah Ajan Cah mencari sebuah telaga Aliran air atau mata air di suatu tempat di tengah hutan Ketika menemukannya Beliau akan menginap di sana sepanjang malam Terkadang setelah menghilangkan dahaga Membersihkan tubuh dan merasa nyaman Ajan Cah akan duduk bermeditasi beberapa meter dari tepi telaga Beliau berkata Bahwa kadang-kadang beliau duduk dengan begitu heningnya dengan mata terbuka Sehingga beliau melihat banyak binatang yang datang dari tengah hutan Mereka ingin mandi dan minum juga Beliau bilang Para binatang itu hanya akan muncul Jika beliau duduk dengan amat sangat tenang Karena makhluk-makhluk hutan itu pemalu Dan jauh lebih takut kepada manusia Ketimbang kita kepada mereka Ketika mereka muncul dari semak-semak Mereka akan melihat kesekeliling dan mengendus-ngendus Untuk memeriksa apakah keadaannya aman Jika mereka merasakan keberadaan beliau Mereka akan menjauh Tetapi jika beliau duduk dengan sangat tenang Para satwa tidak akan dapat mendengar keberadaan beliau Mereka bahkan tidak akan mampu mengendus keberadaan beliau Maka mereka pun akan keluar dan minum Sebagian binatang akan minum dan bermain-main di air Seakan-akan beliau tidak ada di situ Seolah-olah beliau tidak terlihat Beliau bercerita Bahwa terkadang beliau begitu heningnya Sampai-sampai setelah binatang-binatang yang lazim keluar Beberapa satwa yang sangat aneh muncul Makhluk-makhluk yang beliau tak tahu namanya Beliau belum pernah melihat makhluk-makhluk ajaib seperti itu Orang tua beliau pun belum pernah memberitahukannya tentang makhluk-makhluk semacam itu Makhluk-makhluk ajaib itu muncul untuk minum Namun hanya jika beliau sepenuh-penuhnya hening Ini adalah kiasan yang dengan baik melukiskan apa yang terjadi dalam meditasi mendalam Telaga atau danau adalah simbol untuk pikiran Pada langkah kedelapan dari Anapanasati ini Anda hanya duduk di depannya dan mengamati Jika Anda memberikan perintah apapun Anda tidak hening Makhluk-makhluk indah Nimitta dan Jana Hanya akan menghampiri Jika Anda sepenuh-penuhnya hening Jika mereka datang Mengendus-endus Dan Anda bersorak Wow! Mereka akan balik ke tengah hutan Dan tidak muncul lagi Jika mereka keluar Dan Anda menatap mereka Sekalipun hanya dari sudut mata Anda Mereka akan tahu Dan pergi menjauh Anda harus diam Jika ingin makhluk-makhluk tersebut muncul dan bermain Tetapi jika Anda sepenuhnya hening Tak mengendalikan Tak mengendalikan Tak berbuat apa-apa Tak berkata-kata Tak bergerak Atau apapun yang lainnya Mimitta pun menjauh Mimitta pun muncul Tetap tinggal Hiasan ajaib dari ajancah ini Ini adalah sebuah ukuran Ini adalah sebuah ukuran dari kebijaksanaannya Akan kedalaman pemahamannya terhadap pikiran Ini tentu saja adalah cara kerja pikiran Dan memiliki kebijaksanaan seperti itu adalah suatu kekuatan dahsyat Jana-jana yang luar biasa dapat terjadi Jika Anda membangkitkan kegiuran dan kebahagiaan di dalam pikiran Ketika Anda memahami bahwa kegiuran dan kebahagiaan ini Tak lain adalah pikiran yang mengalami nafas Dan ketika Anda menenangkan seluruh proses mengamati Langkah ke sembilan Mengalami pikiran Langkah ke sembilan dari Ana Panasati Menggambarkan sesosok makhluk yang sangat penting yang datang Untuk mengunjungi pikiran yang hening sunyi Suatu nimitta Langkah ini disebut cita pati sang wedi Mengalami pikiran Hanya pada langkah inilah Anda bisa menyatakan bahwa Anda mengetahui pikiran Beberapa orang punya teori-teori dan gagasan-gagasan tentang apa itu pikiran Dan mereka berusaha mengujinya dengan peralatan ilmiah Mereka bahkan menulis segala macam buku tentang pikiran Tetapi inilah satu-satunya tempat di mana Anda benar-benar mengalami apa itu pikiran Jalan Anda untuk mengalami pikiran adalah dengan suatu nimitta Yang merupakan sebuah refleksi pikiran Ingat Pikiran adalah yang mengetahui Tetapi Mungkinkah si pengetahui mengetahui dirinya sendiri? Mata adalah yang melihat Tetapi mata dapat melihat dirinya sendiri saat melihat kecermin Mata melihat pantulannya Pantulan yang Anda lihat pada tahap meditasi ini Nimitta Adalah pantulan sejati dari pikiran Anda melihat kecermin yang telah dibersihkan dari segala debu dan noda pada permukaannya Dan kini setidak-tidaknya Anda dapat melihat diri Anda sendiri Anda hanya dapat mengalami pikiran secara langsung melalui suatu nimitta atau jana Ketika suatu nimitta muncul Hal itu akan terasa sangat aneh Sehingga mustahil untuk dilukiskan Bahasa dibangun dari kiasan-kiasan Kita menggambarkan sesuatu sekeras batu bata Atau lembut bagai rumput Kita selalu menggunakan kiasan-kiasan dari dunia lima indra Tetapi dunia pikiran begitu berbeda Sehingga bahasa akan menyesatkan kita Setelah pengalaman nimitta Anda yang pertama Anda berpikir Ya ampun Apakah itu gerangan? Anda tahu bahwa itu adalah pengalaman yang nyata Tetapi Anda berkutat keras menemukan kata-kata untuk menggambarkannya Anda harus memakai kiasan-kiasan yang tak sempurna Nimitta itu seperti cahaya Seperti perasaan penuh sukacita Semacam ini Semacam itu Anda tahu pengalaman tersebut berbeda total dengan pengalaman apapun sebelumnya Tetapi entah bagaimana Anda harus menggambarkannya untuk diri Anda sendiri Itulah sebabnya saya terus mengatakan Bahwa Anda mengalami nimitta kadang sebagai seberkas cahaya Kadang sebagai perasaan Kadang sebagai segumpal jeli Atau apalah Mereka semua adalah pengalaman yang persis sama Tetapi kita mengatakannya dengan kata-kata yang berbeda Bagi banyak meditator Bagaimanapun Pikiran bersinar dengan sangat cepat dan kemudian lenyap kembali Ini seperti binatang yang muncul dari hutan Dia merasakan seseorang menjadi bergairah Dan dia pun cepat-cepat kabur Beberapa meditator mengalami kesulitan untuk melihat nimitta Mereka sampai pada tahap menenangkan nafas yang indah Dan tak ada sesuatu pun yang terjadi Tak ada cahaya yang terlihat Mereka bertanya-tanya apakah mereka telah keliru Perumpamaan berikut ini mungkin bisa membantu Pada suatu larut malam Saya berjalan keluar dari kuti Atau pondok biku saya Yang terang benderang Kedalam pekatnya kegelapan rimba Saya tidak punya senter Begitu kelam sehingga saya tidak dapat melihat apapun Saya diam dulu Menunggu dengan sabar Lambat laun Mata saya mulai terbiasa dengan kegelapan Tak lama kemudian Saya dapat melihat bentuk batang pohon Lalu saya dapat menengadah dan melihat bintang-bintang yang indah Bahkan seluruh bima sakti Berkerap klip dengan cemerlang di langit malam Mengalami nimit tak bisa seperti itu Dalam keheningan tanpa bentuk Ketika nafas terasa lenyap Mula-mula kita tak dapat melihat apa-apa Sabarlah Jangan melakukan apapun Tunggu sajalah Segera kesadaran akan terbiasa dengan kegelapan ini yang di luar habitat normalnya Ruang terang benderang panca indera Dan mulai melihat bentuk-bentuk yang samar pada mulanya Setelah beberapa saat Bintang-bintang indah seperti nimita mulai muncul Dan jika kita hening cukup lama Nimita yang terbaik pun tampaklah Bagai cakram cemerlang bulan purnama pada malam hari Yang tak tertutup oleh awan Langkah ke sepuluh Memoles nimita Dua kekurangan nimita bisa menghalangi kemajuan lebih lanjut Nimita tampak terlalu membosankan Dan nimita tidak stabil Untuk membahas dua masalah umum ini Buddha mengajarkan langkah ke sepuluh dan ke sebelas dari Anapanasati Memoles nimita dan menyinambungkan nimita Memoles adalah ungkapan saya untuk istilah pali Abipamodayang citang Yang secara harfiah berarti memberi kebahagiaan kepada pikiran Semakin banyak kebahagiaan ada di dalam pikiran Semakin cemerlanglah nimita Untuk memasuki jana Nimita harus menjadi sesuatu yang paling cemerlang Yang pernah Anda lihat dan menakjubkan indahnya Mari kita lihat Mengapa nimita dapat terlihat kusam Atau bahkan kotor Perlu diingat kembali Bahwa nimita adalah sekedar pantulan dari pikiran Jika nimita tampak kusam Itu berarti pikiran Anda kusam Jika nimita kotor Itu berarti pikiran Anda tercemar Tidak ada peluang lagi bagi ketidakjujuran atau penyangkalan di sini Karena Anda bertatap muka dengan kebenaran dan keadaan pikiran Anda sendiri Disinilah arti pentingnya sila atau aturan moral menjadi jelas Jika pikiran tercemari karena perbuatan Perkataan dan pemikiran yang tidak murni Maka nimita jika akhirnya muncul Akan kusam dan ternoda Jika itu yang Anda alami Maka lakukanlah suatu upaya untuk memurnikan perilaku Anda di luar sesi meditasi Jagalah sila dengan tanpa celak Periksa ucapan-ucapan Anda Buddha bersabda bahwa tanpa pertama-tama memurnikan sila Mustahil untuk memurnikan samadhi Anggut Taranikaya 7 Romawi, 61 Orang yang dermawan Yang penuh welas asih Yang berkeyakinan kuat Mempunyai apa yang umumnya disebut Hati yang murni Dari pengalaman saya mengajarkan meditasi Sudah aturan umum Bahwa meditator dengan hati murni semacam itu Adalah orang yang mengalami nimita yang cemerlang Jadi sebagai tambahan Untuk menjaga sila tanpa ternoda Kembangkanlah apa yang dikenal sebagai hati yang murni Bagaimanapun juga Kadang orang baik hati pun mengalami nimita yang kusam Biasanya hal ini karena energi batin mereka lemah Mungkin karena kesehatan yang buruk atau terlalu letih bekerja Suatu cara yang piawai untuk menghindari masalah ini adalah Meluangkan sebagian periode meditasi untuk mengembangkan meditasi yang inspiratif Seperti perenungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangga Hal-hal ini harus direnungkan Sampai pikiran terselimuti oleh kebahagiaan Sebagai alternatif Jika Anda adalah jenis orang yang sangat dermawan Anda dapat merenungkan kedermawanan yang Anda lakukan pada masa lalu Dan mengilhami diri sendiri dengan cara itu Buddha menyebut hal ini sebagai Caganusati Atau Anda dapat meluangkan beberapa waktu dengan merenungkan metta Begitu energi batin meningkat ke tataran kecerahan kegiuran Maka Anda dapat kembali ke Anapanasati Sejauh ini saya telah berbicara tentang teknik memoles nimitta Bahkan sebelum Anda memulai Anapanasati Teknik-teknik tersebut dalam kenyataannya Adalah teknik-teknik yang paling efektif Bagaimanapun ketika suatu nimitta muncul selama meditasi Tetapi tanpa kusam Ada empat cara untuk terus melaju Satu, berfokuslah pada bagian tengah nimitta Bahkan pada suatu nimitta yang kusam Bagian tengahnya lebih cemerlang daripada pinggirnya Dengan mensugesti diri Anda secara lembut Untuk melihat ke tengah nimitta Bagian tengah itu akan bertambah cemerlang Lalu fokuslah pada bagian-bagian itu Yang terus lebih cemerlang Dengan menuju bagian tengah Lalu bagian tengah dari tengahnya Dan seterusnya Nimitta yang kusam Segera terang-benderang Dan seringkali berlanjut menjadi Ledakan gemilang menuju jana Pertajam perhatian pada momen saat ini Sekalipun kesadaran saat ini adalah bagian pendahuluan dari Ana Panasati Sering terjadi bahwa tahap ini perhatian dilumuri oleh momen saat ini Secara pribadi Saya sering mendapati bahwa sebuah pengingat lembut untuk berfokus lebih tajam pada momen saat ini Dapat menerangi kesadaran dan mengkilapkan nimitta Menghapus segala kekusaman Tersenyumlah kepada nimitta Ingatlah bahwa nimitta adalah pantulan pikiran Anda Jadi jika pikiran tersenyum Maka nimitta pun balas tersenyum Nimitta menjadi terang Bisa jadi residu niat buruk atau ringtangan kedua Yang membuat nimitta tetap kusam Tersenyum itu cukup ampuh dan lembut untuk mengatasi bentuk halus rintangan ini Jika Anda tidak mengerti apa yang saya maksud dengan tersenyum kepada nimitta Tataplah diri Anda di cermin Tersenyumlah Lantas Ambillah bagian batin dari aktivitas itu Dan ulangilah di hadapan nimitta Kembali ke napas yang indah Kadang kita terlalu dini untuk menuju nimitta Dan lebih baik mengerahkan tekat lembut Untuk tinggal lebih lama sedikit dengan napas yang indah Bahkan jika nimitta datang Bila nimitta itu tampak kusam Abaikan saja Dan kembalilah ke pengalaman batin dari napas Seringkali ketika saya melakukan hal ini Setelah beberapa saat nimitta datang lagi dengan sedikit lebih terang Saya mengabaikannya lagi Nimitta tetap datang lagi dengan lebih terang dan semakin terang Tetapi saya tetap mencuekannya Sampai akhirnya nimitta yang mengagumkan muncul Barulah saya tidak mengabaikannya Jadi beginilah cara-cara untuk metode nimitta Menyemirnya seperti itulah Sampai nimitta menjadi cemerlang Indah dan bersinar Langkah ke sebelas Menyinambungkan nimitta Kelemahan kedua dari nimitta yang menghalangi pendalaman pengalaman meditasi Adalah ketidakstabilan nimitta Nimitta tidak terus bertahan Tetapi dengan cepat menghilang Untuk menghadapi masalah ini Buddha mengajarkan langkah ke sebelas dari ana panasati Samadhang citang Yang secara harfiah berarti Dengan penuh perhatian menenangkan pikiran Dan disini artinya Menyinambungkan perhatian pada nimitta Adalah hal yang biasa Bahwa sesaat setelah nimitta tampak Nimitta berkedip sebentar Dan kemudian lenyap Atau jika tidak begitu Nimitta bergerak keliling di bidang pandang batin Nimitta itu tidak stabil Biasanya nimitta yang kuat dan terang Bertahan lebih lama ketimbang yang lemah dan kusam Itulah sebabnya Buddha mengajarkan langkah memoles nimitta Sebelum langkah menyinambungkan nimitta Kadang memoles nimitta sudah cukup untuk menahannya Nimitta menjadi begitu bersinar dengan indahnya Sehingga nimitta merenggut perhatian Anda Untuk waktu yang lama Akan tetapi Bahkan nimitta yang cemerlang pun Bisa menjadi tidak stabil Jadi terdapat metode-metode Untuk menahan perhatian pada nimitta Pandangan cerah yang telah membantu saya untuk menahan nimitta Adalah penyadaran bahwa nimitta yang saya lihat dalam pikiran saya Hanyalah pantulan dari si pengetahu Yang mengawasi Jika si pengetahu bergerak Demikian juga pantulannya Nimitta Seperti menatap citra Anda di cermin Jika Anda bergerak Demikian juga citra Anda Jadi selama Anda bergerak Adalah buang-buang waktu saja mencoba mempertahankan citra Anda tetap diam Hanya dengan memegang cermin tanpa bergerak Itu tak akan berhasil Alih-alih Pusatkan perhatian kepada si pengetahu Yang mengalami ini Dan tenangkan hal itu ke dalam keheningan Maka citra dari si pengetahu ini Nimitta Akan terstabilkan dan terlihat tak bergerak Ajek dengan agungnya Sekali lagi Biasanya rasa takut dan kegairahanlah Yang menciptakan ketidakstabilan Anda bereaksi terlalu berlebihan Ketimbang mengamati dengan pasif Mengalami Nimitta untuk pertama kalinya Adalah seperti berjumpa dengan seseorang yang sama sekali asing Seringkali Anda terpojok karena Anda tidak tahu siapa mereka Atau bagaimana perilaku mereka Setelah mengenali mereka Anda merasa nyaman berada dalam kelompok mereka Mereka adalah teman-teman yang baik Dan Anda merasa asik bersama mereka Reaksi yang berlebihan Lenyaplah sudah Atau hal tersebut mirip Seperti ketika dulu masih kecil Anda belajar naik sepeda untuk pertama kalinya Saat pertama mengendari sepeda Kemungkinan besar Anda menggenggam Genggam setang dengan begitu eratnya Seperti saya Buku-buku jari Anda sampai memutih karenanya Dan karena saya tegang Maka saya terus-menerus jatuh Saya segera menyadari Setelah tergores dan memar di sana-sini Bahwa semakin saya tidak tegang Semakin mudah saya menjaga keseimbangan Demikian pula Anda segera belajar Untuk berhenti mencengkram nimitta Anda merasa santai Dan menemukan bahwa Semakin Anda merasa nyaman Dan berhenti mengendalikan Semakin mudah jadinya Untuk mempertahankan nimitta Cara piawai lainnya Yang saya kembangkan Untuk berhenti mengendalikan Adalah dengan memakai kiasan Mengemudikan mobil Ketika suatu nimitta Yang cemerlang muncul Saya memberinya kunci dan berpesan Mulai dari sini Kamu yang nyetir Saya memberikannya kepercayaan penuh Keyakinan se-yakin-yakinnya Saya sungguh-sungguh mencoba Menvisualisasi kepercayaan saya Dan memasrahkannya Kepada nimitta cemerlang itu Saya menyadari Bahwa residu-residu terakhir Dari si pelaku Kegilaan untuk mengendali Masih ingin mengusik ini dan itu Jadi saya memakai metafora ini Untuk membantu Melepaskan semua kendali Inilah titik tempat saya berhenti Ketika saya berhenti Nimitta ikut berhenti Bersama saya Setelah beberapa saat Mempertahankan perhatian Pada nimitta Nimitta tersebut bahkan Menjadi lebih cemerlang Dan sangat kuat Tanda-tanda nimitta yang bagus Adalah mereka merupakan Warna-warni yang paling indah Yang pernah Anda lihat Seumur hidup Anda Sebagai contoh Jika Anda melihat suatu nimitta Berwarna biru Birunya bukanlah biru yang biasa Tetapi biru yang paling pekat Yang paling cantik Biru yang terbiru Yang pernah Anda ketahui Nimitta yang bagus Atau yang semestinya saya sebut Berguna Juga sangat stabil Nyaris tak bergerak Ketika Anda mengalami Suatu nimitta indah yang stabil Anda telah berada Di tepi dunia jahana Mampirlah Langkah ke-dua belas Membebaskan pikiran Langkah ke-dua belas Dalam Ana Panasati Disebut Wimo Cayang Citang Membebaskan pikiran Di sini Anda memiliki pengalaman Yang dapat Anda lukiskan Nantinya dalam dua cara Yang berbeda Tergantung dari perspektif Anda Entah Anda menemukan Diri Anda terbenam Atau menyelam Kedalam nimitta Atau nimitta Dengan kecemerlangan Dan perasaan ekstasinya Menyelimuti Anda Sepenuhnya Anda tidak melakukan Hal tersebut Karena itu terjadi Hanya sebagai Hasil alami Dari melepas Segala tindakan Anda memasuki jahana Melalui pembebasan pikiran Jahana Kata Buddha Adalah tahap-tahap Kebebasan Atau Wimokha Suatu pengalaman Di luar tubuh Anda tidak berlokasi Di ruang manapun lagi Karena semua pengalaman ruang Bergantung pada panca indera Di sini Pikiran terbebas Dari semua itu Anda sama sekali Tidak peka Terhadap apapun Yang terjadi Pada tubuh Anda tidak mampu Mendengar suara apapun Tak mampu Berkata apapun Anda sangat bahagia Namun sadar sepenuhnya Hening Tak tergoyahkan Bak sebongkah karang Inilah tanda-tanda Dari pikiran Yang telah terbebas Pengalaman ini Menjadi salah satu Pengalaman yang Paling dahsyat Jika bukan yang Terdahsyat Dari kehidupan Anda Jika Anda Mendapatkan sedikit Saja pengalaman jahana ini Biasanya Anda Lantas ingin menjadi Biku atau bikuni Dunia akan menjadi Kurang menarik Bagi Anda Kekerabatan Seni Musik Film Seks Ketenaran Kekayaan Dan sebagainya Semua itu menjadi Begitu tidak penting Dan tidak menarik Dibandingkan jahana Dan kebahagiaan Dari pikiran yang Terbebas Tetapi Ada yang jauh Lebih dari sekedar Kebahagiaan Terdapat juga Kebijaksanaan Filosofis Akan pengalaman jahana Ketika Anda Telah melewatkan Berjam-jam Dalam jahana Anda boleh menyebut Diri Anda Sebagai seorang Mistikus Jika Anda mau Anda memiliki Pengalaman yang Di semua Tradisi keagamaan Disebut pengalaman mistik Sesuatu yang Jauh dari yang Biasa Buddha menyebutnya Utari Manusadhamma Majimanikaya 31,10 Sesuatu yang Melampaui pengalaman Manusia biasa Beliau menyebutnya Pikiran yang Pergi ke Kemuliaan Atau Mahagata Beliau juga Menganggap Kebahagiaan jahana Begitu serupa Dengan kebahagiaan Pencerahan Yang beliau Namakan Sambodhi Sukha Majimanikaya 66,21 Inilah tempat Yang tak terjangkau Oleh kotoran batin Jadi inilah tempat Dimana Mara Iblis dalam buddhisme Tidak dapat Menjangkau Anda Anda telah sadar Dan terbebas Selama waktu ini Jadi Jika Anda Mengembangkan Tahap-tahap ini Kedua belas Langkah Pertama Anapanasati Langkah-langkah Tersebut Akan menuntun Anda Memasuki Jhana Bangkit Dari Jhana Empat langkah Terakhir Dalam Anapanasati Sutta Berkenaan Dengan Meditator Yang baru saja Bangkit Dari Jhana Setelah Anda Bangkit Dari pengalaman Pertama Jhana Anda Tidak tahan Untuk berpikir Wow Apa itu Tadi Jadi Hal pertama Yang mesti Anda Lakukan Adalah Meninjau Kembali Jhana Selidikilah Pengalaman tersebut Walaupun Anda Akan berjuang Mencari kata-kata Yang pas Untuk melukiskannya Tanyakan kepada Diri Anda Bagaimana pengalaman Tadi Tindakan khusus Apa yang telah Saya lakukan Apakah itu Terasa Seperti Dalam Jhana Mengapa Terasa Seperti itu Bagaimana Perasaan Saya Sekarang Mengapa Itu Terasa Begitu Membahagiakan Semua Perenungan Ini Akan Membangkitkan Pandangan Cerah Mendalam Anda Akan Temukan Bahwa Kata Terbaik Untuk Menggambarkan Mengapa Jhana Terjadi Adalah Lepaskan Anda Telah Benar-benar Melepas Sejak Awal Bukan Melepas Hal-hal Yang Anda Lekati Tetapi Melepas Sesuatu Yang Melakukan Pelekatan Anda Telah Melepas Si Pelaku Anda Telah Melepas Sang Diri Adalah Hal Yang Sulit Bagi Diri Untuk Melepas Pasang Diri Tetapi Melalui Langkah Langkah Runut Ini Anda Sesungguhnya Telah Melakukannya Dan Itulah Kebahagiaan Jadi Setelah Merenungkan Pengalaman Tersebut Anda Dapat Menjalani Praktek Satipat Hana Fokus Fokus Kesadaran Atau Langsung Lanjut Keempat Langkah Terakhir Dari Ana Panas Sati Langkah Ketiga Belas Merenungkan Kevanaan Perenungan pertama adalah tentang Anicca Yang biasanya diterjemahkan sebagai kevanaan Tetapi mempunyai makna yang lebih dalam dari sekedar itu Lawan katanya Nicca adalah kata dalam bahasa Pali yang digunakan untuk melukiskan sesuatu yang teratur atau konstan Sebagai contoh Sebagai contoh Dalam Winaya Pasokan derma makanan yang teratur katakanlah dari seorang umat yang mempersembahkan makanan kewihara setiap selasa disebut makanan Nicca Winaya Winaya 2 Romawi 4,4,6 Ketika sesuatu yang dulunya konstan berhenti itulah Anicca Apa yang penting untuk direnungkan setelah pengalaman meditasi yang mendalam adalah bahwa ada sesuatu yang begitu konstannya sampai-sampai tidak pernah Anda perhatikan Sesuatu ini kita sebut diri Dalam jana sesuatu itu lenyap Perhatikan itu Memperhatikan hal tersebut akan meyakinkan Anda akan kebenaran dari tiadanya inti diri atau anatta yang begitu mendalam Sehingga seakan membangkitkan pengalaman memenangkan arus Langkah keempat belas Merenungkan berangsur lenyapnya segala sesuatu Jika perunungan terhadap Anicca tidak berhasil Ada yang disebut wiraga Berangsur lenyapnya segala sesuatu Kadang disebut peluruhan Kata ini mempunyai kedua makna itu Tetapi saya biasanya lebih suka artinya berangsur lenyap Ini adalah ketika segala sesuatu lenyap begitu saja Anda telah melihat banyak hal lenyap takala Anda memasuki jana Beberapa diantaranya begitu dekat dengan Anda Sehingga Anda beranggapan bahwa hal-hal itu adalah bagian hakiki dari identitas Anda Hal-hal itu semuanya berlalu di dalam jana Anda mengalami berangsur-angsur lenyapnya diri Anda Langkah kelima belas Merenungkan pemadaman Perenungan ketiga setelah bangkit dari jana Semestinya perenungan terhadap niroda atau pemadaman Sesuatu yang dulunya pernah ada Sekarang telah lenyap total Sesuatu itu telah berakhir Pergi Dan tempatnya kini kosong Kekosongan seperti itu hanya dapat disadari dalam meditasi yang mendalam Begitu banyak hal di alam semesta yang Anda pikir telah berakhir Dan Anda merasa di dimensi yang sepenuhnya berbeda Pemadaman juga merupakan kebenaran mulia ketiga Akhir dari penderitaan disebut pemadaman Penyebab dari pemadaman itu adalah pelepasan Anda sungguh-sungguh telah melepas Duka penderitaan telah berakhir Nyaris semuanya 99% Dan apa yang tersisa? Apa lawan dari duka? Suka Akhir dari penderitaan adalah kebahagiaan Itulah sebabnya mengapa Anda perlu merenungkan Bahwa jana-jana adalah pengalaman paling membahagiakan Yang pernah Anda rasakan dalam kehidupan Anda Dan jika Anda memiliki sedikit kebijaksanaan atau kecerdasan Anda akan tahu bahwa kebahagiaan itu muncul Karena begitu banyak duka yang telah terpadamkan Anda mengalami kebahagiaan dan Anda tahu sebabnya Bayangkan Anda menderita sakit kepala migrain selama berbulan-bulan Dan seseorang memberi Anda sebuah obat baru yang barusan ditemukan Dan berkata bahwa obat tersebut manjur untuk beberapa orang Tetapi tidak untuk semua orang Jadi Anda meminumnya Dan menemukan bahwa obat itu manjur untuk Anda Migrain Anda telah berlalu Bagaimanakah perasaan Anda? Anda melambungkan bak layang-layang Anda merasa sangat bahagia Kadang Anda sampai menangis saking bahagianya Akhir dari rasa sakit adalah kebahagiaan Mengapa anak-anak sekolah merasa begitu bahagia Setelah menyelesaikan ujian akhir tahun mereka? Itu karena banyak kesengsaraan berakhir sudah Begitu sering Kebahagiaan di dunia ini diukur Dari seberapa banyak penderitaan yang mendahulunya Ketika pada akhirnya Anda melunasi cicilan rumah Anda Anda merasa sangat bahagia Semua derita karena kerja keras selama berbulan-bulan Dan bertahun-tahun Untuk melunasi cicilan itu Usai sudah Langkah ke-16 Merenungkan pelepasan Merenungan terakhir dalam Anapanasatisuta adalah pada kata yang indah ini Patinisatga membiarkan berlalu, melepaskan Dalam konteks ini Patinisatga berarti memberikan bukan sesuatu yang di luar sana Tetapi yang di dalam sini Seringkali orang-orang menganggap ajaran Buddha itu sebagai tidak duniawi Memberikan sesuatu yang di luar sana Namun Patinisatga adalah melepaskan dunia bagian dalam Melepas si pelaku atau bahkan si pengetahui Jika Anda melihat dengan sangat cermat Anda akan lihat bahwa apa yang terjadi di dalam jana Tidak hanya melepas dunia eksternal Tetapi juga melepas dunia internal Terutama melepas si pelaku Hendak si pengendali Pandangan cerah ini menerbitkan begitu banyak sukacita Begitu banyak kemurnian Begitu banyak kebebasan Begitu banyak kebahagiaan Anda telah menemukan jalan menuju pengakhiran penderitaan Itulah cara Buddha menguraikan Anapanasati Ini adalah suatu praktek lengkap yang dimulai hanya dengan duduk di tempat yang sunyi Di alas yang nyaman Menyadari apa yang ada di depan Anda Dan sekedar mengamati nafas Selangkah demi selangkah pada dalam langkah-langkah yang Anda ketahui ada dalam kemampuan Anda Anda mencapai keadaan mendalam dan membahagiakan yang disebut jana ini Tak kala Anda bangkit dari keadaan tersebut Anda punya salah satu dari empat hal ini untuk direnungkan Aniknja Kefanaan atau ketidakpastian segala sesuatu Wiraga Berangsur-angsur lenyapnya segala sesuatu Nirodha Pemadaman diri Dan Patinisatngga Melepas segalanya yang berada di dalam sini Dan jika Anda merenungkan hal-hal tersebut setelah pengalaman jana Sesuatu akan terjadi Anda sering berkata bahwa jana adalah bubuk mesiu Dan perenungan adalah koreknya Jika Anda menggambungkan keduanya Maka akan terjadi suatu ledakan di suatu tempat Itu hanya soal waktu saja Semoga Anda semua mengalami ledakan indah yang dinamakan pencerahan itu Demikianlah Selesai sudah Saya bacakan Part 7B Yaitu masih di bagian 1 Kebahagiaan meditasi Bab 7 Napas yang indah Untuk video part selanjutnya Kita akan mulai membacakan Bab 8 Empat fokus kesadaran Masih tetap di bagian 1 Kebahagiaan meditasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih